Mabirsa Mabespori merilis penangkapan tersangka teroris pada bulan Mei 2019 sebanyak 29 tersangka. Para tersangka teroris ini menargetkan meledakan bom di halaman KPU pada 22 Mei, terutama pada saat terjadi demo di sekitar KPU. Kepala Divisi Humas Mabespori Irjen Paul Muhammad Iqbal menyampaikan total tersangka teroris yang ditangkap sejak Januari hingga Mei. Sebanyak 68 tersangka pada bulan Mei merupakan penangkapan terbanyak mencapai 29 tersangka. Yang paling terakhir dalam sepekan terakhir ditangkap 11 tersangka teroris di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para teroris yang ditangkap di bulan Mei mengaku akan meledakan bom di halaman KPU saat terjadi kerumunan massa. Menurut Iqbal, di antara 11 tersangka teroris yang ditangkap di Jawa Timur dan Jawa Tengah, 9 orang anggota Jemaah Ansarud Daulah atau JAD dan pernah mengikuti latihan militer di Suriah. Sementara dua orang lainnya adalah deportan dari Suriah dan pernah belajar bom di Aleppo, Suriah. Pertibatan tersangka kelompok JAD yaitu menyembunyikan DPO JAD di Lampung, merencanakan aksi amaliah. Nah ini ya, meraksanakan aksi amaliah atau aksi teror dengan menyerang kerumunan massa pada tanggal 22 Mei mendatang dengan menggunakan bom. Kelompok ini memang mewanfaatkan momentum pesta demokrasi. Nanti akan kita tayangkan bagaimana pengakuan tersangka. Karena bagi kelompok ini, demokrasi itu adalah paham yang tidak sealiran dengan mereka. Nanti istilahnya akan disampaikan oleh mereka sendiri. Dan ini adalah target mereka.